Intro Saya Raffi Anca Balidillah, umur saya 17 tahun, saya kelas 2 SMA, negeri di 17. Saya mulai ngerokok itu dari kelas 1 SMP, karena saya pas pulang kelas 1 SMP, saya pulang ke sekolah nongkrong dulu sama teman, nongkrong di warkop, terus saya melihat teman, banyak yang ngerokok, terus saya coba-coba awalnya, terus lama-lama keterusan, terus saya sempat berhenti kelas 2 SMP, terus saya melanjutkan lagi kelas 1 SMA. Di sini saya mudah sekali untuk beli rokok, karena di sini banyak warung yang menjual rokok, itu juga ada ketekatan, terus walaupun harganya rokok itu mahal, bukusan, tapi di sini itu bisa beli ketengan, hanya cukup buat Rp2.000 saja bisa beli satu rokok saja. Ibu sangat khawatir ketika ibu mendengar rapi itu sudah merokok di luar, karena di dalam rumah sih dia belum pernah merokok, dia pinter bersembunyi. Karena dia masih sekolah, belum bisa mencari uang, hanya sekedar dikasih uang jajan, takutnya uang jajan itu disalahgunain. Ibu kan ngasih uang jajan untuk makan dia, kalau sehari sekolah apa, ya dikasih uangnya seberapa sih, tapi sama dia ya katanya nggak cukup, ya ternyata ya separohnya itu buat beli rokok. dikasih uang jajan itu. selamat menikmati. saya biasa merokok sehari bisa setengah bungkus gitu, tapi di sini kan banyak warung tuh yang jual ketengan, jadi saya bisa dapat beli satu batang harganya cuma Rp2.000. yang warung seperti ini gitu. dia ngeteng bisa satu batang itu Rp2.000. merasa nyesel karena ngerokok itu bisa bikin ketagihan dan bisa menghabiskan uang gitu. tadinya sih nggak temen, temen ngerokok di samping saya. terus saya jadi kecantuan, ngerokok. dicoba sekali, eh malah ketagihan. kadang saya juga kalau suka sering nongkrong sama temen-temen, kadang sebelah saya tuh ngerokok. terus saya keisap asapnya, kadang suka ngap gitu. terus saya pindah. sebenarnya cita-cita saya pengen jadi abri. karena kan kata-kata saya abri nggak ada yang ngerokok. terus saya ikutin. untuk keberlanjutan bisnis. jadi Indonesia Rp2.000 menjadikan anak-anak kita sebagai target itu adalah supaya bisnisnya terus berlanjut. jadi, dan cara-cara yang dilakukan sangat-sangat sesuai dengan anak-anak kita, sangat dekat dengan dunia mereka, menjadi mereka berikan, dan sponsor keberlanjutan anak-anak kita. selamat menikmati. selamat menikmati.